Baik Buya pertanyaan terakhir yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mbak Allah dari Indra Mayim mau bertanya Saya baca di artikel Kalau Najis Babi menurut Mata Belain selain Syafi'i Itu juga harus dibasuh 7 kali Sedangkan di salah satu video di Youtube Kata Buya Kalau bukan Mata Syafi'i yang gak harus dibasuh 7 kali Jadi gimana ya Buya Saya bingung Mohon penjelasannya Buya Tidak usah bingung dengan ilmu Itu mungkin mohon maaf Kalau saya membawa madhab lain Itu biasanya karena memberikan solusi orang kena was-was Saya gak tahu Saya ngomong kapan waktu itu Jadi berbeda ya Ini sebelumnya Ini banyak orang Kita bisa was-was nyambung Jadi was-was Jadi waktu itu Kalau gak salah ada pertanyaan tentang orang kena was-was Tentang Najis anjing atau babi Gak tahu apa babi itu Lalu saya menghadirkan madhab dalam urusan babi Jadi begini Babi Di dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukukkan adalah Kalau masalah keharumannya babi sudah jelas Tidak ada orang yang boleh makan babi Kecuali darurat mau mati di padang pasir sana Babi sebabnya disebut dengan Al-Quran Khurimat ala bikul maitatu badamual Alhamdul khinzir sudah Cuma masalah Najisnya babi Apakah sama dengan Najisnya anjing Anjing dulu dalam madhab kita Imam Syafi'i Anjing dalam madhab Imam Syafi'i Dan madhab Imam Hambali juga Najis anjing adalah dianggap Najis Dalam madhab kita disebut Najis Mu'olaboh Di dalam madhab kita Sekujur badannya adalah Najis Makanya kalau berpindah Basahankan dari anjing ke kita Najis Dan harus dicuci tujuh kali Salah satunya dengan debu Ini adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hambal Nah ini hanya anjing Kemudian dalam madhab Imam Malik Saya rinci saja Karena supaya tidak Karena sudah bertanya Melihat fatwa yang kami nukil Dari ulama Kemudian salah fahamkan bahaya Mending saya jelaskan Ada pun menurut madhab Imam Malik Rahimahullahu ta'ala Tadi mengatakan Tidak dibasuh tujuh Tidak Dalam madhab Imam Malik sekalipun Anjing dibasuh tujuh kali Tapi bukan karena Najis Karena ta'abudi Ta'abudi itu patuh Kepada perintah Allah Itu pun hanya Kalau anjing menjilat Di tempat minum tadi Dibuang airnya Maka tempatnya dibasuh tujuh kali Yang kena jilat saja Ada pun badannya Tidak wajib tujuh kali Jadi hanya tujuh kalinya pun Madhab Maliki Tadi beratakan madhab Maliki Tidak Madhab Maliki tetap tujuh kali Cuman ta'abudi Ta'abudi adalah Bukan karena Najis Alasannya madhab Maliki Kenapa? Kalau emang Najis Tidak harus tujuh kali Sepuluh kali Atau tiga Dua yang penting bersih Tapi di saat dituju Anda ta'abudi Ta'abudi adalah Mempatuh saja perintah Allah Bukan karena Najis Selesai ini adalah urusan anjing Ada pun babi Dalam madhab syafi'i Kebanyakan ulama madhab syafi'i Mengatakan Babi itu disamakan dengan anjing Tidak ada perintah tujuh kali di babi Cuman karena babi Anjing saja Tidak dikatakan haram Makannya dengan Nasqor'an saja Disuruh basuh tujuh kali Babi ini yang disebut Dalam Al-Quran Pasti harus lebih serem Ini Najisnya Maka madhab syafi'i Mengatakan Babi pun dibasuh tujuh kali Tapi sumber ulama yang lain Kebanyakan Mengatakan Tidak apa Imam Nawawi Dalam macu Mengatakan Al-Quran ulama Kebanyakan ulama Mengatakan Babi tidak dibasuh Tujuh kali Imam Nawawi menukil Daripada ulama Termasuk ini adalah Yang salah satu berkata Imam syafi'i Salah satu berkata Imam Imam syafi'i Tapi kita tidak boleh Main-main Ikut Kebanyakan ulama Mathab syafi'i Babi sama dengan anjing Tapi jadi Justru kebanyakan Mathab Babi bukan Haramnya iya Tapi tidak harus Tujuh kali Karena tidak ada Nas tentang babi Jadi kebalikannya Dari yang bertanya tadi Oh tidak Babi tidak Kecuali dalam Mathab syafi'i Tadi sebagian Mathab syafi'i Ulama syafi'i Mengatakan Harus tujuh kali Disamakan dengan anjing Imam syafi'i Imam Nawawi Dalam maju'i Mengatakan Kebanyakan Mengatakan Tidak harus tujuh kali Jadi jelas Bahkan Imam Malik Sendiri mengatakan Bahasanya Babi Bukan anjing Babi Seperti hanya Binatang yang lain Selagi hidup Tidak ada najisnya Anda peluk gak apa-apa Kenapa seperti Binatang yang hidup Kucing dan yang lainnya Kalau mati Baru jadi bangkai Dan memang Dia akan selalu jadi bangkai Gak bisa disembleh Karena bukan makanan Bukan binatang yang halal dimakan Mohon maaf Ini semua kami hadirkan Kemarin dalam rangka Membantu orang yang was-was Anda yang sehat Jangan ikut-ikutan Saya khawatir Menghadirkan Madhan-madhab ini Akan diikuti oleh orang yang sehat Oh penyakitan Nanti Jangan Ini Coba Main-main madhab Gak boleh Ini Untuk memberikan solusi Kepada orang Yang kemarin Kena was-was Tidak tahu Masalah apa sih Sepatunya Ada bekas makanan Kalau tidak salah begitu Itu orang kena was-was Kalau tidak dikasih Begini Stress nanti dia Tapi ada yang sehat Jangan ikut-ikutan Mohon maaf Ini adalah Seputar madhab Tentang masalah najis Mohon maaf Ini sebelumnya Sudah Ini adalah Wawasan Baru anda Tidak boleh Main-main Ngan tengin Gak bo Gak boleh Jadi seperti itu Semoga Allah Memberikan pemahaman Yang benar Dan yang Was-was Sehat semuanya Wallah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton